Intro Dalam rangka perayaan idulat khas 1445 juria Kementerian Agama Kota Batu melaksanakan kegiatan penyembelian lewan kurban pada Rabu 19 Juni 2024 Daging kurban akan didistributkan kepada warga yang membutuhkan dengan prioritas diberikan untuk warga duafa yang berada di sekitar wilayah kantor Kementerian Agama Kota Batu Rabu 19 Juni 2024 Kantor Kementerian Agama Kota Batu melaksanakan penyembelian hewan tenang dalam rangka memperingati hari raya idulat khas 1445 juria pada kesempatan kali ini, terdapat 4 ekor kambing yang akan dikorbankan hewan-hewan kurban ini merupakan sumbangan dari MTSN, Man, Pondok Pesantren serta ASN Kemenang Kota Batu tahun ini jumlah hewan kurban yang disembeli mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu di mana sebelumnya hanya ada 3 ekor kambing yang dikorbankan hal ini menunjukkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai pihak dalam pelaksanaan ibadah kurban peningkatan jumlah hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di sekitarnya kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang rutin dilakukan oleh Kemenang Kota Batu sebagai wujud kepedulian dan solidaritas sosial kepada masyarakat setelah penyembelian, daging hewan kurban ini akan segera didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan tujuannya agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari kegiatan ini terutama warga yang berada di sekitar kantor Kemenang yang benar-benar membutuhkan dengan demikian semangat kebersamaan dan saling berbagi yang menjadi inti dari perayaan di Tuladha dapat terus terjaga dan ditingkatkan untuk memastikan pendistribusian daging kurban berjalan lancar dan merata pihak Kemenang telah berkoordinasi dengan RT dan RW setempat terutama di daerah sisir koordinasi ini bertujuan agar proses distribusi daging dapat dilakukan dengan tepat sasaran sehingga setiap warga yang membutuhkan dapat menerima bagian mereka dengan jumlah kambing yang ada, rencananya setiap orang yang menerima akan mendapatkan sekitar 1,5 kg daging dengan prioritas diberikan kepada warga sekitar yang tergolong duafa kedepannya diharapkan agar kegiatan ini dapat terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah hewan kurban maupun efektivitas pendistribusiannya dengan meningkatnya jumlah hewan kurban lebih banyak warga sekitar yang terbantu dan merasakan manfaatnya semangat kebersamaan dan kotong royong yang tercipta melalui kegiatan ini diharapkan dapat terus terjaga sehingga bisa semakin mempereratali silaturahmi di tengah masyarakat dengan meningkatnya jumlah hewan kurban dan upaya pendistribusian yang lebih merata diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya secara langsung selain itu, kegiatan ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen kemenang kota batu dalam menjalankan amana sosial dan keagamaan serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian di tengah masyarakat hari ini kantor kemudian agama kota batu melaksanakan penyebelian ternak, ewan ternak dalam rangka itulah tahun 2024 1.445 Hijriah tentu ternak yang kita peroleh ada yang dari MTSN dari MAN dari Pondok dan dari ASN kemenang kota batu yang total jumlah seluruhnya 4 dan setelah dilakukan proses penyebelian kemudian daging hewan korban ini akan didistribusikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan dalam hal ini adalah buporo walau mas hakim dan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh jajaran kantor kemudian agama kota batu berharap dari tahun ke tahun proses penerimaan dan pendistribusian ini semakin meningkat dan hasil distribusian ini akan bisa diperasakan oleh tetangga kanan kiri kita yang membutuhkan Isika Farah melaporkan Terima kasih telah menonton!